Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menerima sebanyak 292 perwira remaja alumni Akademi Militer tahun 2022 di Markas Besar TNI Angkatan Darat Gambir, Jakarta Pusat. Penerimaan 274 perwira putra dan 18 perwira putri ini melalui prosesi upacara yang dipimpin langsung oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menerima sebanyak 292 perwira remaja alumni Akademi Militer tahun 2022 di Markas Besar TNI Angkatan Darat Gambir, Jakarta Pusat. Penerimaan 274 perwira putra dan 18 perwira putri ini melalui proses upacara yang dipimpin langsung oleh Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman. Dalam sambutan upacara, Dudung menyampaikan tiga kunci keberhasilan pemimpin. Pertama kata dia, para perwira remaja TNI Angkatan Darat harus mengerti serta menguasai tugas pokok dan sasaran yang harus dicapai. Kedua lanjut Dudung, seluruh para perwira remaja TNI Angkatan Darat juga harus mengerti dan menguasai segala macam yang ada dalam satuan dan diri sendiri. Ia mengingatkan jika ada anak buah yang salah, maka para perwira remaja jangan marah, apalagi hingga melakukan tindakan fisik yang menyengsarakan mereka. Ketiga, Dudung menuturkan hal yang paling penting adalah perwira remaja harus mengerti dan menguasai terkait unsur-unsur kemanusiaan. Di samping itu, mantan Pahlima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat ini pun meminta agar para perwira remaja TNI Angkatan Darat tidak takut menghadapi resiko. Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara dalam prasetia perwira TNI Polri tahun 2022 yang digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 14 Juli 2022. Presiden melantik dan mengambil sumpah para calon perwira remaja sebanyak 754 orang dari matra TNI dan kepolisian. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan.